Pilek NTT, Partai Solidaritas Indonesia PSI, menguasai Sumber Tengah, juga jadi favorit kedua di Inde dan Kupang, bersaing ketat dengan PDIP dan Golkar. PSI baru mencapai 2,79 persen suara secara nasional, masih jauh di bawah ambung batas, parlement threshold 4 persen, sementara penghitungan suara oleh KPU untuk Pilek tahun ini telah mencapai 65,26 persen. Ya, tampaknya PSI belum bisa bertandang di Gedung Senayan tahun ini. Padahal konstituen PSI sangat berharap, Ketua Umum PSI, Kaisang Pangharap, Putra Presiden Jokowi, dapat mengkaterol popularitas PSI atau Partai Komode ini. Untuk konteks NTT, PSI agak spesial, artinya faktor kampanye Kaisang di Kupang akhir bulan Januari yang lalu memberi dampak positif. Dan PSI pun masuk dalam daftar 10 besar partai pilihan bagi publik NTT. Untuk daerah pemilihan atau daftar NTT I, Daratan Flores dan sekitarnya, PSI menempati urutan ke-8 dengan koleksi 3,67 persen suara. Berikut untuk daftar NTT II, Daratan Timur dan Sumba, PSI menempati urutan ke-7 dengan koleksi 5,23 persen suara. Popularitas PSI tidak terlepas dari popularitas dua figur ini, yakni Juventus Prima Iuris Kago, yang merahup 13.604 suara di WNTT I, Dan Jain Natalia Suryanto, yang merahup 16.817 suara di WNTT II. Meski dua sosok ini sulit menduduki senayan tahun ini, keduanya pantas jadi toko inspiratif bagi seluruh anggota legislatif NTT umumnya. Sementara untuk kontestasi pilek di tingkat provinsi atau DPRD NTT, PSI tampil sebagai jawara di Sumba Tengah, dengan perolehan suara tertinggi 14,08 persen, disusul PKB dengan 13,95 persen. Bergabungnya Wakil Bupati Sumba Tengah, Daniel Landa, KPSI tentu jadi faktor penting. Dan Daniel Landa memilih PSI karena partai ini menjunjung tinggi solidaritas dan kesederhanaan. Berikut moto hebat partai ini, yakni hadir kerja untuk rakyat. Di ND, PSI menjadi partai paling favorit kedua dengan 11,05 persen suara, hanya kali tipis dari PDIP dengan 12,08 persen suara. Di Kupang, PSI bersaing sangat ketat dengan Golkar. PSI di posisi kedua dengan 9,91 persen suara, sementara Golkar di posisi pertama dengan 10,3 persen suara. PSI juga digemari warga Belu dengan 8,19 persen suara. Di urutan kelima, Malaka dengan 8,28 persen suara, urutan keenam. Rotendau dengan 9,15 persen suara, urutan empat. Dan TTU dengan 7,63 persen suara, urutan tujuh. Kembali ke Sumba, berikut nama-nama calik paling favorit untuk PSI. Pertama, Matthias Sili Dingo. Berikut, Deborah Dapamerang. Dan Domianus Pandahoki. Di ND, berikut nama-nama calik paling favorit untuk PSI. Di Kupang, berikut nama-nama calik paling favorit untuk PSI. Yang terakhir, kita perlu mengenal calik-calik PSI yang berkontestasi di DPRD. Pertama, Dr. Christian Widodo yang meraup 6,726 suara di DAPIL NTT I. Berikut, Simpson Pauline. Dengan 5,692 suara di DAPIL NTT II. Dan Marianus Manis. Dengan 4,673 suara di DAPIL NTT V. Sementara, dari Jakarta, Gris Natali, salah satu petinggi PSI, baru saja dalam sebuah wawancara dengan televisi, dia mengatakan, PSI di NTT berkembang seluar biasa, sangat pesat dengan persentase sekitar 400 persen di susul Papua. Terima kasih. Itu saja laporan dari redaksi NB Indonesia.com, berbasis di Depok, Jawa Barat.